Bab 593 Orang Tua Yang Aneh Aaron mengerutkan keningnya, untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Ini sungguh merupakan pukulan telak di wajah. Setelah beberapa saat, ketika dia tidak kunjung pergi dan memblokir jalan dengan mobilnya, Dante menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, Hei, menurutku setidaknya kamu anak orang kaya, kenapa kamu tidak cari yang lainnya saja? Sebelumnya aku sedang berada di luar kota sehingga kamu bisa melakukan sesukamu, tapi aku tidak mau membahas yang sudah-sudah, tapi aku tidak akan menahan diri lagi kalau kamu buat masalah lagi nantinya. Hei, Aaron tertawa marah dan berkata, Dante, kamu tidak usah menakut nakutiku. Aku sudah mendengar banyak tentangmu, keluarga Jeopar, keluarga Maiden, keluarga Mingse dan bahkan grup Gorlewin dengan latar belakang klan besar negara Zakura, semuanya jatuh ke tanganmu satu demi satu. Harusku katakan, kamu sangat mengesankan, jadi aku tidak heran kamu bisa menikmati begitu banyak wanita yang sangat cantik pada saat bersamaan. Tapi, bukan berarti kamu bisa mengalahkanku. Dante menggaruk telinganya dan berkata dengan tidak sabar, bisakah kamu berhenti bicara? Kamu seperti lalat di dinding. Pergi dari sini sebelum aku mengejarmu atas apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, atau kalau tidak percaya aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kamu lupakan sehingga orang tuamu akan pergi ke rumah sakit untuk mencarimu. Pada saat itu, orang tuamu bahkan tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun, kau percaya. Meskipun Fibotech adalah raksasa dalam dunia teknologi dan internet dalam negeri saat ini, Dante mengatakan hal ini dengan penuh percaya diri. Padahal Dante belum bicara tentang siapa dia dan berapa nilai kekuatan yang dia punya. Grup Fibotech selalu membanggakan uangnya, tapi Dante juga tidak kalah kaya. Dia tidak mengembalikan sedikitpun dari sejumlah uang yang telah dia terima dari komunitas silat ketika berada di negara Zakura, untuk mengalahkan klan Gonijo, tetapi dia sudah menyimpannya semuanya sebagai hadiah untuk pekerjaan besar yang telah dia lakukan di negara Zakura. Jadi, Dante sendiri sekarang kekayaannya lebih dari 100 miliar dolar. Dante tidak peduli dengan uangnya, dia bisa saja menghabiskan semuanya, bukan cuma mengalahkan Fibotech, bahkan bisa melumpuhkannya. Dasar sombong. Sebelum Aaron dapat mengatakan apapun, salah satu pria tua yang jadi pengawal Aaron tidak dapat mendengarkannya lebih lama lagi dan langsung maju untuk menamparkan Dante tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku hari ini akan mengajarimu, anak yang tidak tahu sopan santun, apa artinya rendah hati. Mata Dante menyipit ketika dia merasakan tingkat pelatihan pria tua yang menyerang, yang baru saja masuk ke Eternals tengah. Pelatihan semacam ini, meski di usianya Asi dianggap oke, tapi di depan Dante, yang sudah pernah bertarung dengan setengah langkah ninja dewa, atau bahkan ninja dewa sungguhan, hanya ada tiga kata. Masih kurang kuat. Satu tangan menarik savena ke belakangnya, tangan yang lain terkepal, satu kaki ancang-ancang ke belakang dan berseru pelan, dia mengerahkan kekuatannya. Boom! Dalam sekejap, kepalan tangan dan telapak tangan beradu, efek dari kekuatan itu terlihat seperti pola lingkaran, mengguncang Aaron yang berada di dekat dan tidak siap, sehingga terguncang dan akhirnya jatuh ke tanah dalam posisi jongkok. Ketika dia kembali sadar, ia mendongar dan melihat Dante berdiri di tempat yang sama seolah-olah tidak ada yang terjadi, sementara orang tua yang telah memukulnya berjongkok di tanah, menutupi lengannya yang kesakitan. Ini, Aaron sejenak terkejut, meskipun kekuatan orang tua ini tidak sekuat tetua Castro, pimpinan keluarga Zibetik, dia dianggap sebagai seorang ahli di antara para tetua. Tapi hasilnya, Dante bukan tandingannya. Tampaknya dia dan tetua Castro sangat meremehkan kekuatan anak ini. Cepat bawa ke rumah sakit. Kalau kamu segera pergi, tanganmu masih bisa diselamatkan, tapi kalau terlambat, nantinya kamu akan cacat, juga ingat untuk minta pertanggungan jawab dari dia untuk biaya pengobatanmu. Dengan itu, Dante juga menunjuk ke arah Aaron, membuat dia jengkel dengan wajahnya yang tampak merah menyala. Namun, karena tahu kalau hari ini tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, ia harus membantu orang tua itu pergi dengan malu. Dan pada saat dia berbalik, kebencian, kecemburuan yang tersimpan di matanya menyembur keluar tanpa bisa ia kendalikan. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan membalas dendam dan mendapatkan safena dari Dantell. Sore harinya, Aaron duduk di ruang kerjanya dengan wajah dingin, sama sekali tidak menghiraukan pekerjaannya. Dan ketika dia mulai kebingungan, seorang pria tua yang mengenakan jubah abu-abu, dengan kulit yang layu dan penampilan yang agak mengerikan, tampak seperti hantu, tiba-tiba mendorong pintu. Pada saat yang sama, angin dingin berhembus kencang, menyebabkan Aaron menggigil kedinginan. Ketika ia mendonga, ia semakin ketakutan melihat pria tua berpakaian aneh itu dan segera mundur ke belakang. Hei! Setan pergi kamu! Pergi dari sini! Ayo, pergi! Hei hei! Pria tua itu hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya, anak muda, tidak usah teriak. Aku sudah meilhat semua yang terjadi hari ini. Bukankah kamu menginginkan wanita Dante, tapi apa yang membuatnya sangat sulit? Sesulit apa? Seperti susahnya menggapai ke langit. Aaron mencibir dengan marah dan langsung menganggap pria tua itu sebagai seorang psikopat. Anak muda, bagaimana kalau aku bantu kamu mendapatkan wanita itu dan aku tidak akan memungut bayaran atau keuntungan apapun darimu? Bab 594 Wanita Impian Apa? Apa-apaan ini? Bukan hanya tidak tahu apa orang tua ini mampu, tetapi melihat fakta kalau dia ingin membantu tanpa meminta bayaran apapun, hanya ada dua kata. Tidak mungkin. Pada saat itu, Tetua Castro, yang berada tidak terlalu jauh dari ruangan, bergegas ketika mendengar suara itu. Tetua Castro, kamu sudah sampai. Cepat keluarkan pria tua gila yang terlihat seperti hantu ini dari sini. Tetua Castro melirik ke arah pria tua itu dan tatapannya tiba-tiba tenggelam. Dalam sekejap, kekuatan setengah langkah sempurna segera dilepaskan, menghantam pria tua itu sekuat tenagal. Melihat ini, pria tua itu mendengus dan tertawa, tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memberi tekanan dari sisi lain, tetapi tepat sebelum dia menyentuh pundak Tetua Castro, dia didorong mundur beberapa langkah karena tinju Tetua Castro. Melihat Tetua Castro hendak menyerang, pria tua itu buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Tunggu dulu. Lupakan kalau kamu tidak mau bantuan yang akan diberikan kepada Renu secara cuma-cuma, aku tidak akan mempermalukan diriku lagi dan akan pergi. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Dan perilakunya yang seakan tulus, membuat Aaron merasa tidak enak hati. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Tetua Castro, apakah kali ini kita terlalu berpikiran sempit? Apa mungkin kita melewatkan bantuan seorang master? Seorang master? Hem, tidak sampai sebegitu. Tetua Castro menggelengkan kepalanya dengan sombong dan berkata, dari serangan sebelumnya, meskipun dia juga setengah langkah sempurna, kekuatan tempurnya berada di tingkat bawah. Pria seperti itu, mungkin tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Dante yang sekarang, apalagi membantumu mendapatkan seorang wanita. Mendengar hal ini, Aaron menganggukkan kepala dan merasa lega. Satu jam kemudian, pada sebuah rumah sakit swasta, di dalam unit perawatan intensif. Tubuh Magnon yang besar menekan tempat tidur, meskipun dia tidak bergerak dan hanya menatap kosong ke langit-langit, tempaf tidur itu terus berderik. Setelah kontes makan sebelumnya, popularitasnya dapat dikatakan berlalu dengan sangat cepat. Tidak hanya kalah telak, tapi dia kembali ke kondisi sebelumnya sebagai pecinta kuliner biasa, tanpa penghasilan apapun, tetapi sekarang tubuhnya sudah rusak karena makanan. Dokter mengatakan akan dibutuhkan beberapa kali operasi, entah apakah dia punya tabungan yang cukup untuk membiayai operasi dan unit perawatan intensif. Dan saat dia sedang berada dalam kesedihan, pria tua berjubah abu-abu yang telah menemui Aaron sebelumnya muncul lagi diam-diam. Begitu dia muncul, dia bertanya sambil tersenyum sinis, Nak, sekarang kamu pasti sangat benci Dante, ya. Kalau aku bilang, aku bisa membantumu mendapatkan wanitanya, wanita cantik yang bertanding melawanmu pagi tadi, sehingga dia akan mengikuti dan melayanimu sampai kamu mati, tapi aku juga tidak meminta bayaran apapun. Bagaimana menurutmu? Magnon langsung mengangguk mendengar kata-kata itu, tanpa berpikir panjang. Ya, terima kasih, Pak Tua. Hem, apakah kamu tidak khawatir aku hanya berbohong dan bicara asal-asalan? Jangan khawatir. Kamu kelihatan mirip dengan penyihir tua di TV, oh tidak, bahkan sama tapi terlihat seperti punya kemampuan. Pria Tua berbaju abu-abu itu tercengang mendengarnya, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baiklah, 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 meski kamu bukan anak baik, tetapi pengetahuanmu tentang manusia jauh di atas para elit muda dan kaya yang mengklaim diri mereka sebagai yang terbaik. Magnon menggaruk-garuk kepalanya dan tertawa, lalu setelah berpikir sejenak dia menambahkan, Pak Tua, bisakah kamu membantuku mendapatkan ralim juga? Lebih enak menjadi suami dari dua istri berbakat yang saling bekerja sama. Pria Tua berbaju abu-abu itu tercengang. Hahaha, kamu bisa saja, nak. Kamu benar, memang lebih enak seperti itu, jadi akan aku lakukan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Dante yang jarang bersantai, baru saja menyelesaikan satu set latihan pukulan ketika telepon berdering. Ide penelepon, Barnardo Posami. Dante sangat menghormati tetuanya di bidang pengobatan tradisional ini. Hei, Tetua Posami. Dr. Suci Veit, akhirnya kamu menjawab telepon. Aku punya seorang pasien dengan penyakit yang sangat rumit, menurutku hanya kamu yang bisa menanganinya. Maukah kamu ke sini untuk memeriksanya? Mendengar nada Barnardo yang mendesak dia, Dante menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Oke, aku pergi sekarang. Satu jam kemudian, Dante bergegas ke Aola Sehat Emas, tetapi begitu dia masuk, sebuah siluet indah menarik perhatian matanya. Wanita yang duduk di luar meja resepsionis mengenakan gaun panjang jingga aprikot, dengan rambut panjang mencapai pinggangnya dan aura seperti peri memancar dari dalam dan luar tubuhnya. Terutama wajah cantik seperti peri membuat Dante tidak bisa mengalihkan pandangan begitu melihatnya dan diam terpesona dengan wajahnya penuh kegembiraan. Dante tahu wanita itu. Wanita sama yang turun dari surga seperti peri jatuh dari langit di saat kebakaran terjadi di keluarga Veit lima tahun yang lalu dan menyelamatkan Dante dari kematian. Ini juga merupakan gadis impian yang Dante diimpikan selama ini. Bab 595 Mortesec. Kamu, kamu. Untuk sesaat, Dante begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa bicara lancar dan segera menarik perhatian wanita secantik peri itu, begitu pula dengan Bernardo. Dr. Suci Veit. Akhirnya kamu sampai juga di sini. Bernardo bergegas menemuinya dan menggenggam tangannya dengan erat hingga Dante menoleh ke belakang sejenak. Tetua Posami, jangan khawatir. Jangan khawatir, kali ini aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan pasienmu, apapun penyakitnya. Dante mengatakan ini sambil berjalan ke arah wanita itu, tetapi baru saja mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangan wanita itu, kemudian dia langsung menariknya, wajah cantik itu juga tampak dingin. Apa maumu? Tetua Posami, apa dokter suci yang sangat kamu rekomendasikan adalah seorang yang tidak punya malu dan ringan tangan? Wajah tua Bernardo terlihat sedikit malu dan dia buru-buru melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Salah paham? Ini semua hanya kesalahpahaman. Dia kemudian menunjuk ke arah Dante dan menunjuk ke sebuah ruangan samping, dokter Suci Veid, pasien yang aku bicarakan bukanlah Nona Argoat ini, tapi yang di ruang konsultasi. Hah! Dante terdiam sesaat, menyadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri, dia menoleh untuk tersenyum pada wanita cantik itu. Itu, Nona cantik, cuma kesalahpahaman. Itu semua hanya salah paham. Wanita cantik itu kemudian melepaskannya dan melirik Dante sekilas sebelum berjalan menuju ruang konsultasi. Sikapnya begitu dingin. Setelah berpikir dalam hati, Dante menatap Bernardo dan bertanya dengan pelan, tetua posami, bagaimana kondisi pasien? Wajah Bernardo menunduk dan ia berkata dengan suara pelan, aku tidak akan mengatakan dengan pasti apa penyakitnya, tetapi pasien menderita mortedom dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Dengan begini, Dr. Suci Veit, saat ini hanya Karnu yang bisa mencobanya. Mortedom, hati Dante pun ikut tenggelam. Jika ini masalahnya, bahkan dengan keterampilan medisnya sendiri, mungkin akan sulit untuk mengobatinya. Bagaimanapun juga, manusia itu terbatas dan tidak dapat melawan surga. Kemudianlah buru-buru bertanya, siapa sebenarnya wanita cantik ini? Apakah keluarga pasien? Tidak. Bernardo menggelengkan kepalanya dan berkata, pasien ini adalah orang penting dalam industri internet di negara ini dan aku dengar dia punya hubungan dengan guru Nona Argot. Guru, kalau begitu dari mana asalnya guru wanita cantik ini? Aku tidak tahu. Bernardo menggelengkan kepalanya lagi, aku sudah tanya pada Nona Argot sebelumnya, tapi dia tidak mau bicara. Hei Dr. Suci Veit, sepertinya kamu tertarik dengan Nona Argot. Apa ini cinta pada pandangan pertama? Kamu jatuh cinta padanya? Iya. Bernardo bertanya dengan raut wajah menggoda. Cinta pada pandangan pertama. Dante menggelengkan kepalanya dan hanya tersenyum sendiri. Bukan cinta pada pandangan pertama dengan wanita cantik ini, tapi Dante bahkan sudah memikirkannya siang dan malam sejak lima tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya, Dante sangat menolak pertunangan yang dibuat oleh gurunya dan sebagian besar alasannya adalah karena wanita kanti ini. Haha sepertinya tebakanku benar. Tapi Dr. Suci Veit, aku tahu kamu punya banyak karisma dan banyak wanita, tetapi dengan semua wanita cantik yang kamu miliki di sekitarmu sekarang, tapi orang seperti Nona Argot pasti tidak akan setuju. Mendengar hal ini, Dante hanya mengucapkan empat kata. Bisa asalkan mau berusaha. Kedua pria itu tertawa dan saling berbincang saat memasuki ruang perawatan. Wanita cantik itu menatap Dante, tatapannya beberapa derajat lebih dingin. Aku dengar semua yang kalian katakan di luar tadi. Sepertinya sebelumnya kamu juga tidak salah paham, kamu memang orang tidak punya adab. Dante melihat wajahnya yang tersipu malu, Barnardo bergegas menjelaskan dengan wajahnya yang memerah. Itu hanya bercanda, tidak perlu dianggap serius. Yang terpenting sekarang adalah mendiagnosis Tuan Daclau terlebih dahulu. Aku rasa tidak perlu. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dengan tak peduli dan berkata, kalau kamu adalah orang yang punya sifat buruk, kamu pasti tidak jago dalam hal pengobatan dan aku khawatir nama Dr. Suci juga terlalu berlebihan. Jangan. Ketika Rami Daclau mendengar ini, dia menjadi tidak senang. Wanita cantik ini tidak bisa melakukan apa-apa dengan penyakit ini, jadi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengobatinya, bukan. Tidak peduli apakah bisa disembuhkan atau tidak, tapi dia akan berusaha mati-matian supaya bisa-bisa disembuhkan. Dia bukanlah orang yang hanya duduk diam dan menunggu untuk mati. Dengan gemetar, ia berdin dan menggenggam tangan Dante, menatapnya dengan wajah penuh harapan. Dr. Suci Faith, sebelumnya aku sudah dengar tentang betapa menakjubkannya kamu dalam penyembuhan, aku telah mendengar banyak hal tentang kamu. Aku mengandalkanmu untuk menyembuhkan penyakit Rami, kalau kamu bisa menyembuhkannya, bahkan kalau kamu bisa membuat Rami bertahan lima tahun lagi, Rami akan memperlakukan kamu seperti reinkarnasi orang tuaku sendiri dan akan melakukan apapun yang kamu mintal. Melihat Rami seperti ini, gadis cantik itu sedikit mengenyitkan dahi dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya menatap Dante. Morte Dom, apa kamu yakin bisa? Dante tidak menjawab, tetapi membantu Rami berbaring dan kemudian mulai memeriksa denyut nadinya dengan sangat hati-hati. Pemeriksaan denyut nadi ini memakan waktu sekitar setengah jam. Hanya pemeriksaan denyut nadi saja butuh waktu lama. Kalau masih belum bisa mendiagnosis kondisi pasien, aku bisa langsung memberi tahu kamu. Wanita cantik itu hanya memberikan komentar sarkastik dan Dante diam-diam merasa lega. Huh, tidak apa, hanya mortesek. Kalau tidak, kesempatan yang sangat bagus untuk mencari muka di depan seorang wanita cantik bisa saja terlewatkan.